Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai nama-nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, kota Tanjung Balai yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 Seperti yang kita ketahui, Pilkada Serentak 2024 akan segera digelar di berbagai daerah, termasuk di kota Tanjung Balai Tiga pasangan calon telah resmi mendaftarkan diri untuk memperebutkan kursi kepemimpinan di kota ini Mahyarudin Salim dan Muhammad Fadli Abdina Mahyarudin Salim adalah salah satu calon wali kota Tanjung Balai yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 Ia diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Golkar, PSI, Hanura, Gerindra, Glora, PKB, Umat, dan Garuda Saat ini, Mahyarudin Salim menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 Ia merupakan kader dari Partai Gerindra, Sumatera Utara Mahyarudin Salim memiliki pengalaman di bidang politik dan pemerintahan selama beberapa tahun Selain menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, ia juga dikenal sebagai kader yang aktif di Partai Gerindra, Sumatera Utara Muhammad Fadli Abdina adalah calon wakil wali kota, kota Tanjung Balai yang akan berpasangan dengan Mahyarudin Salim dalam Pilkada Serentak 2024 Dalam kesehariannya, Fadli Abdina aktif sebagai staf pengajar program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Selain aktif mengajar, Fadli Abdina juga aktif pada dunia wira usaha sebagai konsultan serta aktif pada berbagai kegiatan sosial masyarakat melalui beberapa organisasi, baik profesi, agama, maupun kedaerahan Waris Talib adalah salah satu calon wali kota Tanjung Balai yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 Ia diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari PAN, PKS, Perindo, Demokrat, PKN, PBB, dan Partai Buru Saat ini, Waris Talib menjabat sebagai wali kota Tanjung Balai sejak 22 Agustus 2022 Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai wakil wali kota, kota Tanjung Balai dari tahun 2021 hingga 2022 Waris Talib memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni Ia menempuh pendidikan DSD Negeri 01009, MTS Swasta, MA Swasta, Institut Agama Islam Darul Ulum Universitas Islam Sumatera Utara, dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Selain itu, Waris Talib juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Ia pernah menjabat sebagai ketua DPD Puja Kesumah Kota Tanjung Balai periode 2019-2024 Rolel Harahab, lahir pada 7 Mei 1966, adalah wakil wali kota Tanjung Balai yang menjebat pada periode 2011-2016 Ia dilantik pada 7 Februari 2011 bersama dengan Dr. Andus Haji Tamrin Munte M. Hum Setelah berhasil memenangi pemilu Tanjung Balai 2010 yang diulang di 17 Kelurahan Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pasangan nomor 6 yakni Eka Hadi Sucipto dan Afrizal Zulkarnain Terbukti melakukan kecurangan dengan melakukan politik uang Rolel Harahab, menjabat ketua DPD Partai Golokar Kota Tanjung Balai Masa bakti 2010-2015 setelah memenangi musda Partai Golokar Tanjung Balai ke-8 Yang digelar pada 29-30 Januari 2010 Mengungguli wali kota Tanjung Balai Sutrisno Hadi dengan perolehan suara 72 Eka Hadi Sucipto dan Darwin Marpaung Eka Hadi Sucipto adalah salah satu calon wali kota Tanjung Balai Yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 Ia diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari PDIP, Nasdem, Hanura, dan Garuda Eka Hadi Sucipto merupakan sosok yang cukup dikenal di kota Tanjung Balai Ia memiliki pengalaman yang luas di bidang pemerintahan dan politik Sebelumnya, Eka Hadi Sucipto pernah menjabat sebagai wakil wali kota Tanjung Balai selama dua periode Yaitu dari tahun 2014 hingga 2022 Selain itu, Eka Hadi Sucipto juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan sosial di kota Tanjung Balai Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan memahami permasalahan di tingkat akar rumput Darwin Marpaung merupakan sosok yang cukup dikenal di kota Tanjung Balai Ia memiliki pengalaman yang luas di bidang pemerintahan dan politik Sebelumnya, Darwin Marpaung pernah menjabat sebagai anggota DPRD kota Tanjung Balai selama dua periode Yaitu dari tahun 2014 hingga 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!